Informasi selanjutnya dari Cirebon, Saudara, pengadilan negeri kota Cirebon, Jawa Barat membuka sedikit berkas kasus Vina dan Eki yang telah ditangani tahun 2016 silam. Saat itu ada 8 terdakwah ditangani dengan 3 buah berkas yang berbeda. Humas pengadilan negeri Cirebon menyebutkan bahwa kasus pembunuhan Vina saat itu menyeret 8 orang terpidana. Artinya pengadilan hanya fokus untuk menyidangkan 8 orang yang sudah ditangkap. Proses penyidangan dilakukan terbuka, sementara untuk terpidana yang masih di bawah umur berlangsung tertutup. Kasus ini pun juga sudah melalui tahapan kasasi hingga gerasi di tahun 2019 namun ditolak. Mereka ada menunjukkan kasasi yaitu upaya hukum sampai ke gerasi tahun 2019. Hasilnya? Saya belum enggak bisa, sepertinya 7 terdakwah ya, 7 terpidana itu ya. Yang dikondisi umur hidup? Ya, semuanya dikondisi umur hidup. Hasilnya gerasi itu? Gerasi ditolak. Iya. Kapan itu? Ya, 2019. Tanggalnya saya enggak tahu. Kalau tanggal saya harus pastikan lagi, cuman saya sudah lihat berkas dia bahwa dia menunjukkan upaya hukum gerasi. Dan hasilnya ditolak. Terima kasih ditolak. Terima kasih.